Ini presentasi dari kelompok dua, kemudian kelompok dua kami pertanyaan juga masih sama. Pertanyaan pertama itu apakah PrEP dapat diimplementasikan di Indonesia? Dari kelompok dua jawaban kami adalah bahwa untuk kebijakan PrEP ini masih bisa dilaksanakan Indonesia bila sudah ada, memerlukan evidence base dan juga memerlukan kajian dari segi pembiayaannya. Nah kendalanya yang mungkin dihadapi adalah pertama dari segi politik adalah mungkin susah mendapat dukungan politik ya karena ini akan dianggap untuk isu moral dan isu etik. Yang kedua adalah dari segi pendanaan bahwa sana sekarang ada kompetisi anggaran jadi istilahnya untuk ARV saja kita masih susah apalagi tambah lagi anggaran untuk prevention apakah ini akan disetujui atau enggak. Terus mungkin dari segi ekonomi juga ada kekhawatiran isu misalnya ini akan jadi berbayar. Ini apakah akan menimbulkan polemik apa? Tidak. Kemudian dari segi teknikal adalah kebenaran guru kami banyak yang praktisi. Bagi kami mungkin belum ada guideline secara nasional ya bagaimana menggunakan PrEP di Indonesia sehingga bagi tenaga medis untuk meresahkan PrEP itu mungkin menjadi kendala tersendiri. Terus ya termasuk penpaduan national guideline juga belum ada. Kemudian dari segi logistik kami memikirkan mungkin distribusi yang sulit karena kan selama ini kalau di ARV kan distribusinya kalau yang orang ambil obat rutin kan lebih gampang tercatat. Sementara kalau istilah perek kan dia tidak terus-terusan distribusinya mau seperti apa itu mungkin itu menjadi itu mungkin bakal menjadi salah satu kendala logistik. Sehingga untuk saat ini dari grup kami mungkin masih perlu istilahnya studi lebih lanjut terutama dari implementasinya dan dari segi pembiayaan. Terus untuk pertanyaan kedua dari segi VL ya. Bagaimana memastikan tes entah di side level dan bagaimana mewujudkan VL test bagi klien yang memenuhi persyaratan. Dari kelompok kami lebih banyak membahas tentang ketersediaan viral load di layanan. Sebetulnya untuk saat ini kan sebagian besar kan teman-teman yang di grup kami bekerja di rumah sakit pemeriksaan viral itu masih dengan metode yang PCR yang untuk implementasinya membutuhkan banyak biaya dan banyak tenaga. Nah dengan adanya alternatif gene expert itu akan memudahkan akan tetapi kami menghadapi kendala biasanya mesin gene expert yang punya itu program lain. Sehingga kami melihat belum ada integrasi antar program. Sehingga kami melihat ada underutilized dari mungkin gene expert sehingga itu perlu ada mungkin komitmen pemerintah ataupun mungkin ada instruksi ya. Ada instruksi sehingga bagi kami di layanan kesehatan misalnya kami di instruksi dari atasan sehingga kita bisa menggunakan mesin tersebut untuk pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Itu yang kami lihat. Terus dari segi logistik kami juga melihat bahwa ketersediaan logistik itu tidak sustainable dalam artian itu ya. Sama dari isu sosial kami juga melihat bahwa kalau pendanaan di beban dengan masyarakat biasanya masyarakat masih susah. Masyarakat masih susah untuk istilahnya untuk motivasi untuk membiayai diri sendiri itu pasti rendah. Kami lihat di masyarakat, di pasien-pasien kami dan kalau bisa sih ini bisa di cover oleh BPCS dan sebagainya. Itu dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton untuk presentasi kelompok 2. Tidak ada pertanyaan lagi kan ya? Kita bisa langsung ke kelompok 3.